Dan yang paling fantastis dari Surabaya, uang ini dijual dengan harga 10 juta rupiah per lembang Jadi tolong dipaham ya, disini dijual bukan terjual Kata dijual dengan terjual itu berbeda Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar Sobat Youtube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official Channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno Di video kali ini kita akan mereview ciri-ciri Karas Tristit, Fakta-fakta, dan juga harga uang kertas Indonesia pecan 100 rupiah tahun 1977 Yang konon harganya mencapai puluhan juta rupiah Benarkah kabar tersebut? Yuk simak videonya sampai selesai biar tidak gagal paham Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini Atau bagi yang belum subscribe, silakan klik subscribe terlebih dahulu Agar channel ini terus berkembang dan saya semakin bersemangat untuk membuat video-video menarik lainnya Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya Agar Sobat Youtube selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru Buat yang sudah subscribe, saya doakan semoga sehat selalu Diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya, dikabelkan cita-citanya Sukses dunia akhirat serta selalu dalam melindungan Tuhan Yang Maha Esa Amin Baik kita mulai saja mereview uang kertas 100 rupiah tahun 1977 Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut Terbuat dari bahan kertas berukuran 144 x 72 mm Didominasi warna merah dan memiliki warna dasar putih Di kalangan kolektor uang kuno, uang ini disebut dengan uang 100 rupiah badak Karena di bagian depan atau oversell sebelah kiri terdapat desain gambar badak Jawa berjulah 1 Badak Jawa disebut juga dengan badak sumbu atau badak sunda Memiliki nama ilmiah Rhinoceros sondaisus Dan masuk family Rhinocerosidae dan Ordo Perisodactyla Badak Jawa adalah salah satu dari enam jenis badak yang ada di dunia Badak Jawa memiliki kemiripan dengan badak India Namun memiliki ukuran tubuh yang lebih kecil Badak Jawa bisa memiliki berat mencapai 2300 kg Tingginya bisa mencapai 175 cm Dan panjangnya bisa mencapai 3,2 m Dan culanya bisa mencapai panjang 27 cm Badak Jawa pernah ada di taman nasional Ketien, Vietnam Namun saat ini dinyatakan punah Jadi badak Jawa saat ini yang masih hidup cuma ada di Indonesia Jadi kita harus bangga dan peduli terhadap kelestarian satwa ini Badak Jawa berjulah 1 merupakan satwa endemik yang dilindungi undang-undang Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1999 Badak Jawa adalah spesies paling langka di antara lima jenis badak lainnya Saat ini keberadaannya terancam punah Dan badak Jawa masuk daftar merah Badan konservasi dunia IUCN atau International Union for Conservation of Nature Gambar badak pada bagian depan uang ini terlihat gagah dengan ukuran yang cukup besar Yang hampir memenuhi setengah dari area tampilan uang di bagian depan Tampilan uang ini semakin indah dan estetik dengan adanya ragam hias jelus Kemudian di bagian tengah atas terdapat teks Bank Indonesia Di bawahnya terdapat angka 100 sebagai nominal uang ini Dengan ukuran yang cukup besar Angka 100 lainnya terdapat di bagian pojok kiri atas Kemudian di kiri bawah dan juga kanan bawah Sedangkan di bagian pojok kanan atas terdapat gambar Lambang negara Republik Indonesia Burung Garuda Pancasila Di bawah angka 100 di bagian tengah terdapat teks bertuliskan 100 rupiah untuk mempertegas bahwa uang ini bernilai 100 rupiah Di bawah teks 100 rupiah terdapat angka tahun emisi yaitu tahun 1977 Dan uang ini mulai diterbitkan tanggal 1 Oktober tahun 1977 Dan ditarik dari peredarannya mulai tanggal 2 April tahun 1988 Hingga tanggal 31 Desember tahun 2020 Di bawah angka tahun emisi terdapat teks direksi dengan ukuran kecil Di sebelah kiri tahun emisi terdapat tanda tangan gubernur Bank Indonesia pada waktu itu Yaitu Bapak Dr. Andes Rahmat Saleh Dan di sebelah kanan tahun emisi terdapat tanda tangan direktur Bank Indonesia pada waktu itu Yaitu Bapak Sukmono B. Marto Kusumo Di bagian tengah-tengah paling bawah terdapat mikrotek Yang bertuliskan Perlu mempercitakan uang RI IMP Sebagai perusahaan nasional yang memproduksi secara masal uang ini Kita beralih ke desain bagian belakang uang ini Di bagian belakang uang ini Tampak gambar badak dengan ukuran yang lebih kecil Dibandingkan dengan gambar badak di bagian depan uang ini Gambar badak di bagian belakang uang ini Berlatar belakang panorama hutan hujan tropis taman nasional Ujung Kulon Banten Yang merupakan habitat badak bersula satu kecil ini Pesan yang ingin disampaikan pada selembar kertas ini adalah bahwa Bangsa Indonesia harus bangga Yang kaya akan satwa-satwa langka Bukan hanya harus berbangga Tapi kita juga harus peduli terhadap kelestarian satwa tersebut Terutama satwa badak Jawa berjula satu kecil ini Kembali ke desain belakang uang ini Di bagian atas terdapat teks bank Indonesia Kemudian di bagian pojok kiri atas Pocok kiri bawah Dan pojok kanan atas Terdapat angka 100 Sebagai nilai nominal uang ini Bentuk font atau gaya penulisan angka pada ketiganya berbeda-beda Kemudian di bagian kanan bawah Terdapat teks yang bertuliskan 100 rupiah Di sebelah kiri agak atas Dan di sebelah kanan agak ke bawah Terdapat nomor seri yang terdiri dari 3 huruf dan 6 angka Penulisan angka pada nomor seri Uang ini dimulai dengan angka 0 Saya belum pernah menjumpai penulisan angka ini Dimulai dengan angka selain 0 Jika sobat youtube mempunyai penulisan angka yang dimulai selain huruf 0 Silahkan menulisnya di kolom komentar Kemudian di bagian paling bawah Terdapat tulisan mikrotek Undang-undang tentang larangan memalsukan uang ini Disertai ancaman bagi yang memalsukan uang ini Dan bagaimana cara mengetahui keaslian uang ini Cara yang pertama bisa kita lakukan dengan cara melihat atau mengamati uang ini Uang yang asli memiliki detail yang jelas dan tajam Sedangkan uang yang palsu umumnya memiliki detail yang kurang jelas atau agak kabur Namun sepanjang saya mengoleksi uang kuno Saya belum pernah mendengar, melihat, dan menjumpai uang jenis ini dipalsukan Cara yang kedua dengan cara diterawang Jika kita terawang dari bagian depan akan tampak Benang pengaman Dan di sebelah kanan di ruang kosong terdapat Watermark atau tanda air berupa gambar Garuda Pancasila Kemudian jika kita terawang Terlihat kertasnya juga berserat Cara yang ketiga bisa kita lakukan dengan cara merabah Jika kita rabah di bagian nomor seri akan terasa timbul atau agak kasar Kemudian cara yang keempat Kita bisa gunakan lampu ultraviolet Dan jika kita sinari dengan sinar ultraviolet Maka di bagian nomor seri akan berubah warna Yang tadinya berwarna hitam akan berubah menjadi hijau muda Lalu berapakah harga pasaran uang ini Nah menurut katalog Uang Kertas Indonesia tahun 2015 Harga pasaran uang ini Untuk kondisi jelek 5.000 rupiah Untuk kondisi Biasa layak edar 15.000 rupiah Dan untuk kondisi Bagus atau UNC Harganya 30.000 rupiah Harga tersebut adalah Untuk kalangan kolektor pemula Dan masyarakat umum Tapi jika sobat youtube yang mempunyai Stok yang banyak dan Berniat ingin menjualnya Ke pemain uang kuno Atau ke pedagang uang kuno Tentu harganya bisa lebih murah lagi Yang berikut ini adalah contoh harga Uang Kertas 100 rupiah tahun 1977 Di Tokopedia Dari kota Jakarta Barat Uang ini dijual dengan harga 35.000 rupiah per lembar Dan belum terjual Kemudian dari toko uang koin dan kertas Uang ini dijual dengan harga 80.000 rupiah per dua lembar Jadi per lembarnya cuma 40.000 Kemudian dari kabupaten Gresik Uang ini dijual dengan harga 35.000 Dan terjual sebanyak dua lembar Lalu dari Vian Gallery Uang ini dijual dengan harga 37.500 Dan belum terjual Dari Bandung Dari Bandung Uang ini dijual dengan harga 30.000 rupiah per lembar Dan belum terjual Dari Semarang Uang ini dijual dengan harga 42.500 Dan terjual sebanyak Tiga lembar Dan yang paling fantastis Dari Surabaya Uang ini dijual dengan harga 10.000.000 rupiah per lembar Jadi tolong dipahami ya Disini dijual Bukan terjual Kata dijual dengan terjual itu berbeda Dan untuk harga di berbagai media sosial Bervariasi Beda kondisi dan beda penjualnya Tentu saja berbeda pula harganya Meskipun untuk harga adalah Haknya sepenjual Namun Jika uang ini dijual dengan harga Puluhan Bahkan ratusan juta per lembarnya Menurut saya itu adalah harga yang ngawur Karena uang ini belum terlalu kuno Dan tidak terlalu langka Di pasaran uang kuno Masih dengan mudah Kita jumpai uang jenis ini Bahkan masih bisa kita jumpai Dalam kondisi kepokan Dan saya jelaskan lagi Bahwa video ini Hanyalah sekedar Berbagi informasi Bukan tempat jual beli uang kuno Jika sobat youtube ingin menjualnya Silakan sobat youtube menjualnya Di toko jual beli online Seperti di Shopee, Tokopedia, Lazada, Bukalapak, OLX, dan lain-lain Sertakan foto depan belakang Bila perlu Sertakan videonya Untuk meyakinkan pembeli Beri keterangan kondisi barang Baru atau bekas Minusnya apa saja Dan yang terpenting Juallah dengan harga yang sewajarnya Agar uang jadul sobat youtube cepat laku Demikianlah video kita kali ini Tentang review uang kertas Indonesia Pecahan 100 rupiah Tahun 1977 Semoga bermanfaat Menghibur Dan menambah wawasan Sejarah sobat youtube semua Apabila ada kritik Saran Pertanyaan Maupun request video selanjutnya Silakan menulisnya Di kolom komentar Terima kasih Sudah menyimak video ini Sampai selesai Mohon maaf Jika ada informasi yang keliru Sampai jumpa Di video selanjutnya Dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam numismatik Salam seduluran Salam hasil